hari ini pertemuan kesembilan this is our last class and we want to finish about our topic jadi topiknya itu kita ada dua modul hari ini English Morphous Syntax dan Morphology dan Syntaxis Bahasa Indonesia mudah-mudahan nanti materinya tercapai untuk English Morphous Syntax nanti kita akan menganalisis tentang Diagram of Syntax Tree kemudian nanti bahasa Indonesia tentang kata baku untuk Syntax sekali lagi bahwa Syntax ini fokusnya mempelajari struktur kata yang terbentuk dalam kalimat bagaimana kata-kata tersebut saling berhubungan yang membentuk arti dan kesatuan dalam kalimat termasuklah dia urutan kata kemudian bentuk kalimat atau pembentukan kalimat kemudian Sintax ini tidak berhubungan dengan bunyi atau phonology Languages differ not only in sounds but also the ways in which words can be put together into larger units this is syntax nah kemudian rules about how words can be put together differ according to language dialect social group time frame etc and they know not what they do does not follow the rules we use for modern english but was totally normal in the 17th century jadi ini mengenai history of syntax history dari background of syntax kemudian syntactic teori itu adalah teori tentang peraturan dan prinsip prinsip ya bagaimana orang ya menghubungkan kata-kata menjadi kalimat yang mempunyai arti ya how people combine words to make meaningful sentences and sentences are not just strings of words in the same way that words are not just strings of more pims oke mbak napiah sama mbak yayu bisa dengar kan oke oke nanti kita ada latihannya kok ini masih tentang definisi ya ini masih tentang definisi nanti kita ada latihannya nanti ada kesempatan untuk kita saling tanya jawab oke kemudian there are strict synthetic rules about the structure of sentences how to combine words in a specific way to reach a certain meaning ya kemudian structure at appraisal and sentence level bag of words ya consider these words contohnya ya beat a the dog can jadi ini ada empat kalimat ya tetapi semuanya itu berbeda arti ya sekilis kalau kita lihat hampir sama ya artinya a cat beat the dog ya kemudian the cat beat a dog a dog beat the cat the dog beat a cat artinya menggigitkan pet pet beat the dog iya beat itu menggigit beat beat the dog maksudnya apa oh itu disuruh nyusun yang bener gitu iya maksudnya disini bahwa iya kata-kata ini atau kata-kata yang terbentuk dalam kalimat ini sekilas kita lihat adalah artinya hampir sama tetapi mempunyai arti yang berbeda beat ini disini pasten ya kedua iya yang piti pertama p p p p p p p p p tulisannya p p p p p a cat beat the dog seekor kucing menggigit anjing itu anjing kucing itu menggigit seekor anjing a dog beat the cat same like the dog beat a cat oke kemudian syntactic categories ya jadi kategori tentang syntax ya ada lexical categories lexical categories artinya tata bahasa atau kelas kata ada noun ada verb ada adjective ada preposition ada adverb ya contohnya noun ya moisture policy policy contohnya verb melt remain contohnya adjective good intelligent contohnya preposition to near contohnya adverb slowly now kemudian phrase structure grammars ya phrase structure grammars ada noun phrase adjective phrase verb phrase adverb phrase prepositional phrase ya masih ingat apa itu phrase apa itu frasa kalian masih ingat frasa itu kumpulan yang lebih dari dua kata ya benar ya group a group of words ya sekumpulan kata ya berarti dia lebih dari dua dua atau tiga oke kemudian sentence as the core of the structure ya nanti kita akan lihat sentence itu posisinya dimana noun phrase itu dimana adjective phrase itu dimana dan seterusnya jadi ini tentang syntactic kategoris yang non lexical kategoris ya kalau yang sebelumnya tadi lexical kategoris sekarang yang non lexical kategoris yang tidak termasuk dalam unsur jenis kata ya yang tidak termasuk dalam unsur jenis kata ada determiner ya determiner contohnya the this kemudian ada degree word contohnya very more qualifier always perhaps auxiliary ya will can conjunction and and or ya oke ada pertanyaan sejauh ini saya sugesti tidak bisa masuk ke facebook aku sudah ngasih ke paket messenger kan sama aja lho oke saya cek dulu ya ini saya lihat ada mood ini yang buat mood ini siapa ya kalau dari sini kita kan kalau masuk di bawah laptop itu kan ada video mood terus gambar laptop itu sama end call gitu jadi dia kalau pas masuk itu otomatis langsung mute nanti kita open halo 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 dengar mbak suaraku iya sudah sudah dengar ada ayu ada desti ada napia oke bisa dengar ya oke tapi mbak yayu ini masih mute masih mood lah ini juga iya jangkit mood kenapa di mood iya itu iya itu pengaturannya disini saya lihat gak ada saya mood ya kok gimana dia mood jadi suaraku oke oke mungkin bisa dibantu di message mbak yayunya biar apa diperhatikan iya kan kalau kita mau oh sudah sudah aku catat terus oke oke gak apa-apa oke kita lanjut ya yang sintektik kategoris ya sintektik kategoris itu non-lexical kategoris apa yang dimaksud dengan non-lexical kategoris yang tidak termasuk unsur kata bahasa atau kosa kata ya ada determiner contohnya the this under degree word very or more qualifier always perhaps auxiliary will can conjunction and or kita lanjut lagi nah sintektik labels usually written by the initials of the kategoris ya jadi label dalam sinteks itu biasanya simbolnya berdasarkan unsur kata contohnya sentence as determiner that adjective at adverb at noun and dan seterusnya ya oke oke nah sekarang phrase structure ya we have rules in syntax about what word classes can pattern together in phrase ya nah kelas kelas kata yang dapat membentuk bersama-sama dalam frasa ya noun phrase noun phrase itu terbentuk dari determiner dan noun ya this means that noun phrase can be made up of determiners and noun determiners are optional ya contohnya the girl ya the girl ini adalah contoh noun phrase yang mana disini determiner the dan nounnya girl ya bisa ya oh okay ya noun phrase itu terbentuk dari determiner dan noun oke both of these are noun ya apa sih kenapa ada yang mau ditanya enggak itu yang kenapa ayisa itu apa sih oh ya itu ayis maksudnya disini bahwa determiners are optional bahwa determiners ini optional dia tidak harus ada gitu optional optional tidak harus ada bisa ada bisa tidak determinernya ini terus-terusan apa ayisa itu itu nama orang Aisyah Aisyah iya kan tidak pernah kita dengar de Aisyah de a jadi de ini optional dia karena kita nulisnya Aisyah itu enggak gitu iya kayak bahasa Inggris Aisyah gitu ya iya Aisyah 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 ini kayaknya nama ini ya nama Arab gitu ya bukan iya Aisyah itu nama Arab oke kemudian noun praise rule ya first determiner means determiner function words like ya jadi contoh determiner itu the this several juga noun praise itu terbentuk dari determiner the noun ya lagi-lagi that means a noun praise can have determiner and it must have a noun ya bahwa noun praise itu sudah pasti ada determiner dan juga noun ya selalu ya ada determiner meskipun dia optional tadi tapi biasanya selalu ada determiner di noun praise nah kemudian S S itu tadi apa S yang sebagai sentence ya jadi ini harus apa sih bisa diingat ya kan sentence S simbolnya determiner that kekecilan ya harus S aja sir kan S kan bisa subject itu bisa lambangnya S ya cuman dalam konteks sinteks nanti dalam contoh kita akan lebih paham nanti kalau kita udah masuk ke contoh gitu jadi kita udah tahu konteks nya ini di sinteks S itu sentence gitu kalau tensis kan S itu subject ya gitu jadi bedanya nanti kita bisa lihat di contoh gitu oke kita tadi sudah sampai di ya ini dia S itu sentence ya S sentence itu terbentuk dari noun phrase sama verb phrase ya kemudian verb phrase terbentuk dari verb dan noun phrase ya kemudian noun phrase itu terbentuk dari determiner adjective dan juga noun mungkin sekarang masih kurang bisa ya karena nanti contoh bisa kita lihat lebih jelasnya lagi presis ya presis yang kata mbak napia tadi presis itu a group of words ya kumpulan kata ya lebih dari dua atau dua noun phrase ya noun phrase contohnya the car a clever student ya a clever student noun phrase nah coba boleh gak dibantu saya a clever student itu diklasifikasi dari tiga kata tersebut apa fungsinya a apa fungsinya clever apa fungsinya student apa fungsinya kalau mungkin itu ke determinan ya iya determinan clever adjective itu adjective student itu iya student itu noun ya jadi ini noun noun phrase ya the car noun phrase kemudian verb phrase ya verb phrase study hard play the guitar kalau noun phrase itu analisnya gimana noun phrase itu ya ada determiner dan juga ada noun determiner itu bersifat opsional bisa ada bisa tidak gitu contohnya the car ya a clever student atau a student ya a student noun phrase kemudian verb phrase ada study hard play the guitar ya nah verb phrase disini study play prepositional phrase ya kata depan in the class above the earth adjective phrase ya very tall quite certain adverb quite happily wah ini yang yang kayak quite adverb phrase ini yang agak susah kayaknya ya ya jadi adverb phrase itu ya quite itu kan adjective happily adverb quite happily jadi dia menjelaskan si adverb adjective berfungsi menjelaskan atau memodifier si happy quiet happy terus quiet masih senang sungguh sungguh sangat senang sungguh sangat senang happy pernah ada yang bilang gitu ser yang happy happy itu cuma kata adjective happy adjective happily adverb yang kalau ada kata yang l-nya itu apakah kalau misalnya head lovely itu semuanya adverb yang ada ini l-nya iya iya adverb carefully quickly suddenly itu apa adverb adverb kata oh aku sambil makan coklat ya keterangan oh enak sekali oke gak apa-apa iya it's no problem ya we can still communicate through facebook or anything else don't worry oke kita lanjut ya non press racer rules ini kita sudah masuk ke contoh sudah masuk ke contoh sebelumnya sudah kalian sudah pernah tidak belajar seperti ini benar ser tapi kan itu sebentar itu cuma sebentar itu yang menjelaskan di stream itu cuma sebentar majalah ini sudah dibaca sendiri sudah oke oke ya oke gak apa-apa jadi ini structure rule ya noun press structure rule aturan struktur aturan dalam noun press jadi noun press itu tadi diulangi lagi ya terbentuk dari determiner ya dan noun ya determiner dan noun kemudian prepositional press itu terbentuk dari prepositional dan noun press ya contohnya coba everyone please look at the example on the left side the bus ya the bus it is a noun press ya nah determiner disitu the kemudian noun ya bus ya bisa ya kita masih contoh the bus ya the bus jadi ini kita menganalisis ya menganalisis kalimat ya menganalisis kalimat dia ya ada pertanyaan siap halo ya jadi lagi menganalisis ya jadi disini kalau saya sih apa pakai insting sih gitu ya kan harus ada juga insting nya disini yang mana noun press yang mana verb press gitu tapi tapi harusnya ya harusnya kita sudah tahu ya kelas kata dalam bahasa inggris apa contohnya noun adjective preposition adverb kita harus sudah punya background knowledge ya tentang kelas kata dalam bahasa inggris karena kalau kita tidak paham tentang itu nanti ini akan sulit menganalisis ini kata ini termasuk kemana gitu ya kan oke sekarang contoh yang selanjutnya the bus in the yard ya the bus in the yard nah ini noun phrase ya ini adalah noun phrase nah terbagi menjadi tiga ya determiner ya kemudian noun kemudian prepositional phrase oke boleh tidak bantu saya yang mana disini determiner yang mana noun yang mana prepositional phrase ya itu determinernya udah dia pilih bawahnya set oke noun terus prepositional ini yang in the yard nya prepositional phrase in the yard ya prepositional phrase in in disitu sebagai prepositional ya in disitu sebagai prepositional nah the yard ya the yard gabungannya in the yard itulah yang menjadi prepositional phrase ya prepositional phrase sama sama dengan debas ya bas itu hanya noun de itu hanya determiner nah ketika dia debas maka dikategorikan noun phrase oke kita lanjut kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya kita banyak contoh kok nanti akan semakin paham ya kemudian ini tentang verb phrase structure rule ya verb phrase kalau yang tadi tentang noun phrase ya struktur noun phrase sekarang struktur verb phrase ya fokusnya disini adalah kata kerja ya kata kerja kalau yang tadi fokusnya ya kata benda ya contohnya took the money ya took the money ini hanya sepenggal kalimat ya karena kita fokusnya kata kerja terdiri dari atau terbentuk dari verb dan noun phrase ya verbnya disini adalah took kemudian noun phrase nya the money ya sama kayak contoh yang tadi debas the sebagai determiner kemudian money sebagai noun kemudian contoh yang selanjutnya took the money from the bank ya ini adalah dikategorikan verb phrase ya yang terbentuk atau terdiri dari verb noun phrase dan prepositional phrase ya verb disini adalah took noun phrase the money and then prepositional phrase from the bank bagaimana kita tahu disini bahwa the money adalah noun phrase ya kalau yang took sudah pasti verb ya took sudah pasti verb tapi bagaimana kita tahu disini bahwa the money itu noun phrase karena tersusun dari determiner dan non ya ya betul ya itu tadi dia itu rulesnya ya itu rumusnya kemudian bagaimana kita tahu bahwa from the bank ini prepositional phrase apa indikasinya apa feelingnya apa instingnya gitu dari preposisi sama non phrase ya from disini preposition ya jadi from disini preposition from the bank prepositional phrase prepositional itu banyak ya banyak jadi harus hafal kita ada from with at apa lagi in banyak prepositional phrase ya jadi harus tahu kita disini kelas kata dalam bahasa Inggris itu apa-apa aja oke bisa ya contoh selanjutnya prepositional phrase structure rule ya jadi ini struktur prepositional phrase fokusnya disini adalah prepositional prepositional itu apa itu dalam bahasa Indonesia ingat kan kata hubung ya no prepositional from at and and kata the depan iya kata depan ya prepositional 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 itu kata depan oke nah contohnya disini kalimatnya bisa dibaca di bawah ya mungkin from a boy in a bubble ya from a boy in a bubble dari mana kita tahu ini bahwa ini adalah prepositional phrase dari kata from ya from kalau sudah ada kata from atau ada prepositional lain ya contohnya with at ya nah dari situ sampai habis ke kalimatnya itu sudah dikategorikan sebagai prepositional phrase ya itu sudah pasti prepositional phrase nah from sebagai preposition ya kemudian a determiner boy ya noun ya a boy noun phrase kemudian in a bubble ini prepositional phrase lagi ya in sebagai prepositional a determiner kemudian bubble noun ya a bubble noun phrase jadi disini dia ada dua prepositional phrase intinya ya clue nya setiap ada prepositional itu sudah termasuk prepositional phrase sampai habisnya sampai kalimat habisnya nah ini kita menganalisis lagi ya kalimat ya ya sentence kita sekarang sudah masuk ke sentence ke kalimat as sentence the small boy so jord with a crazy dog recently ya the small boy so jord with a crazy dog recently jadi ini adalah sebuah kalimat ya it's a sentence fully nah kita mau menganalisis ya menentukan kelas katanya ya dari kalimat tersebut oke bisa ada dari antara kalian any one of you can help me how to classify each words in the sentence tidak apa-apa bahasa nisya pun gak apa-apa dijelaskan aja sentence nya ini kemudian non-phrase nya ini yang terbentuk dari ini 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 seperti itu kalimat tidak ada di istri saya ini apa namanya apa sini slide nya tidak ada ya ada sudah ada sudah sudah di banget memang apa jadi ini oh ada 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 ya sekarang ini kita mau menganalisis ya menganalisis kalimat ini ya kita mau mengklasifikasi kata yang mana aja ya yang termasuk ah 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 ah